Hai teman-teman, selamat berjumpa dalam Storytelling Kitab Suci. Pada kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah tentang Nabi Yunus. Sebagaimana tertulis dalam Kitab Yunus, bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 4 ayat 11. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti bersama. Adalah seorang Israel yang bernama Yunus, ia anak dari Amitai. Suatu kali Tuhan berfirman kepada Yunus, katanya demikian. Yunus bangunlah dan pergilah ke Niniwe. Surulah penduduk kota itu untuk bertobat dari segala kejahatan yang mereka perbuat. Tetapi Yunus menolak perintah Tuhan. Ia malah pergi melarikan diri ke Tarsis dan menjauh dari hadapan Tuhan. Pertama-tama Yunus pergi ke Yavu. Sesampainya di Yavu, ia melihat ada sebuah kapal yang hendak berlayar ke Tarsis. Ia pun lalu membayar ongkosnya, lalu menaiki kapal itu. Ia berlayar bersama dengan penumpang lainnya menuju ke Tarsis. Dalam perjalanan menuju ke Tarsis, ketika kapal yang ditumpangi oleh Yunus sedang berada di tengah-tengah laut, tiba-tiba Tuhan mendatangkan angin yang sangat kencang ke atas laut. Dan terjadilah gelombang yang sangat besar. Dan gelombang itu membuat kapal mereka hampir hancur. Dalam perjalanan menuju ke Tarsis, ketika kapal yang ditumpangi oleh Yunus sedang berada di tengah-tengah laut, tiba-tiba Tuhan mendatangkan angin yang sangat kencang ke atas laut. Dan terjadilah gelombang besar, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir hancur terpukul oleh gelombang. Dalam perjalanan menuju ke Tarsis, ketika kapal yang ditumpangi oleh Yunus sedang berada di tengah-tengah laut, Tiba-tiba Tuhan mendatangkan angin yang sangat kencang ke atas laut. Dan terjadilah gelombang besar, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir hancur terpukul oleh gelombang. Semua orang yang ada dalam kapal itu menjadi sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Allah mereka. Selain itu, barang-barang yang ada dalam kapal, mereka buang ke laut untuk mengurangi beban kapal. Pada waktu itu, Yunus sedang berada di ruangan kapal bagian paling bawah. Pada waktu itu, Yunus sedang berada di ruangan kapal bagian paling bawah. Ia berbaring tertidur dengan sangat nyenyak. Sehingga ia tidak tahu peristiwa yang sedang terjadi. Lalu nahkoda kapal datang menemui Yunus. Nahkoda itu berkata kepada Yunus, Bagaimana mungkin engkau bisa tertidur dengan nyenyak? Bangunlah dan berdoalah kepada Allahmu. Supaya ia memperhatikan kita dan kita pada akhirnya tidak binasa. Dalam ketakutan yang mereka alami, mereka berkata satu dengan yang lain. Mengapa malapetaka ini menimpah kita? Dosa siapakah ini? Marilah kita membuang undi untuk mengetahui, karena siapa sebenarnya kita mengalami malapetaka ini. Mereka pun akhirnya membuang undi dan yang kena undi adalah Yunus. Orang-orang yang ada dalam kapal itu berkata kepada Yunus, Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita mengalami malapetaka ini. Belum sempat Yunus menjawab pertanyaan dari orang-orang itu, Orang-orang itu kembali bertanya kepada Yunus, Apa sebenarnya pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Yunus pun menjawab, Aku seorang Israel. Aku ini seorang yang takut akan Tuhan, yang menciptakan langit, dan yang menjadikan lautan dan daratan. Mendengar itu, orang-orang yang ada dalam kapal itu menjadi semakin takut. Mereka teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yunus ketika Yunus menaiki kapal. Ketika Yunus menaiki kapal, ia memberitahukan bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Orang-orang yang berada dalam kapal itu bertanya kepada Yunus, Apa yang telah engkau perbuat ini? Apa yang harus kami lakukan kepadamu, agar gelombang menjadi reda dan tidak membahayakan kami? Orang-orang yang ada dalam kapal itu pun bertanya kepada Yunus, Apa yang telah engkau perbuat ini? Apa yang harus kami perbuat kepadamu, agar gelombang laut tidak membahayakan kami? Sebab gelombang laut semakin besar. Lalu Yunus pun berkata kepada mereka, Angkatlah aku, dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka gelombang akan menjadi reda dan tidak membahayakan kalian lagi. Sebab aku tahu, Karena akulah, maka gelombang ini datang menyerang kamu. Orang-orang yang ada dalam kapal itu, tidak tega melakukan seperti yang dikatakan oleh Yunus. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, agar kapal yang mereka tumpangi sampai ke darat. Namun, sekalipun mereka telah berusaha dengan sekuat tenaga, mereka tidak sanggup. Karena itu, mereka berseru kepada Tuhan, Ya Tuhan, janganlah biarkan kami binasa, karena kesalahan orang ini. Setelah berkata demikian, orang-orang itu pun akhirnya mengangkat Yunus, dan mencampakkannya ke dalam laut. Seketika itu juga, berhentilah gelombang, dan laut pun menjadi tenang. Setelah berkata demikian, orang-orang yang berada dalam kapal itu pun mengangkat Yunus, dan mencampakkannya ke laut. Seketika itu juga, berhentilah gelombang, dan laut pun menjadi tenang. Semua penumpang kapal itu menjadi takut kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan kurban sembelihan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh, akan setia kepada Tuhan, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Adapun Yunus, sesuai dengan penentuan Tuhan, ia ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Ia berada dalam perut ikan itu, tiga hari, tiga malam lamanya. Ketika Yunus berada dalam perut ikan, ia berdoa kepada Tuhan. Ia menyesali kesalahannya, dan ia mohon agar Tuhan menyelamatkannya. Tuhan mendengarkan doa Yunus. Tuhan memerintahkan agar ikan memuntahkan Yunus. Ikan akhirnya membawa Yunus sampai ke tepi laut, dan memuntahkannya ke darat. Kemudian, Tuhan berfirman untuk kedua kalinya kepada Yunus. Yunus katanya, Yunus, bangunlah, dan pergilah ke kota Niniwe. Surulah penduduk kota itu untuk bertobat dari segala kejahatan yang mereka perbuat. Yunus pun akhirnya pergi ke kota Niniwe, sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Yunus akhirnya tiba di kota Niniwe. Dan ketika Yunus masuk ke kota Niniwe, ia berkata, Wahai kalian semua, bertobatlah dari segala kejahatan yang telah kalian lakukan. Jika kalian tidak bertobat dari segala kejahatan yang kalian lakukan, maka 40 hari lagi, kota Niniwe akan dihancurkan. Mendengar seruan Yunus, penduduk Niniwe pun menjadi sangat takut. Sebab mereka yakin bahwa Tuhan akan melakukan seperti yang dikehendakinya. Karena itu, mereka semua, bahkan raja, bertobat dari segala kejahatan yang mereka perbuat. Sebagai tanda pertobatan mereka, mereka berpuasa dan mengenakan kain kabung. Mereka berseru-seru kepada Tuhan mohon pengampunan. Dan Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Sehingga kota Niniwe tidak jadi dihancurkan. Melihat itu, Yunus pun menjadi sangat marah. Sebab pikirnya, Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe, yakni kota yang jahat itu. Ketika Tuhan melihat Yunus yang marah, Tuhan pun berkata kepada Yunus, Wahai Yunus, layakkah engkau marah? Yunus tidak menghiraukan pertanyaan Tuhan. Ia pergi meninggalkan kota Niniwe, dan tinggal di luar kota Niniwe. Ia mendirikan sebuah pondok, dan tinggal dalam pondok itu, sambil menunggu, apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe. Tuhan tahu bahwa Yunus sangat kesal. Karena itu, untuk menghibur hati Yunus dari kekesalannya, Tuhan menumbuhkan sebatang pohon untuk menaungi Yunus. Dan ketika Yunus melihat pohon itu, Yunus pun bersuka cita. Keesokan harinya, ketika Fajar menyengsing, datanglah ulat-ulat melubangi daun-daun dari pohon itu sehingga layu. Dan pada waktu siang, sinar matahari pun menyakiti kepala Yunus. Maka Yunus menjadi semakin marah katanya, Lebih baik aku mati daripada aku hidup. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Yunus, Wahai Yunus, layakkah engkau marah karena pohon itu? Yunus pun menjawab, Selayaknya aku marah sampai aku mati. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Yunus, Engkau menyayangi pohon itu, padahal bukan engkau yang menumbuhkannya dan merawatnya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam. Ketahuilah Yunus, aku sangat menyayangi orang-orang Niniwe. Mereka memang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Namun ketika mereka bertobat dan merubah sikapnya, aku harus menyelamatkan mereka. sebab keselamatan itu milik orang-orang yang mau bertobat. Demikianlah kisah Nabi Yunus. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Yunus. Apa makna yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus? Setidaknya ada tiga makna yang bisa kita petik. Yang pertama, Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus menolak perintah Tuhan. Karena penolakan itu, akhirnya Yunus mendapat malapetaka. Kita harus taat kepada petah Tuhan. Kita harus ikut ambil bagian dalam mewujudkan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita akan mendapat malapetaka. Makna yang kedua, Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Kita juga harus menyerukan pertobatan kepada sesama kita. Kita tidak boleh membiarkan sesama kita hidup dalam kesalahan. Kita harus membantu mereka keluar dari dosa-dosa mereka. Siapa yang kita harus bantu? Semua orang tentunya. Makna yang ketiga, kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan karena penduduk dari kota itu mendengarkan seruan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Kita harus mau mendengarkan dan menerima hal-hal yang baik. Kita harus mau membaharui diri dan bertobat. Demikian makna dari kisah Nabi Yunus. Semoga makna ini dapat kita amalkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih.